Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Terkadang kita lupa bahwa kita memiliki langganan pembayaran aplikasi di Google Play Store. Dan ketika kita lupa membatalkan, otomatis pulsa akan terpotong. Untuk contoh, saya memiliki beberapa langganan aplikasi yang memang belum dibatalkan. Oke, untuk bisa membatalkannya ini sangat mudah sekali. Kalian bisa melakukannya di Google Play Store. Silahkan simak videonya. Oke, langkah pertama silahkan buka aplikasi Google Play Store. Kemudian pastikan untuk akun yang digunakan adalah akun yang memiliki langganan pembayaran. Jika sudah, kemudian kita pilih pembayaran dan langganan. Kemudian pilih langganan untuk melihat aplikasi apa saja yang telah menjadi langganan pembayaran kita. Nah, di sini ditampilkan ada beberapa ya. Nah, yang aktif ini yang menyebabkan pulsa kita terpotong karena untuk membayar biaya bulanan ya. Klik saja untuk memulai membatalkan. Misalkan, kemudian langsung saja di sini batalkan langganan. Berikutnya isi untuk alasannya, bebas apa saja. Lalu pilih lanjutkan. Lalu pilih lagi, batalkan langganan. Oke, setelah selesai. Dan untuk menghapus semua langganan, tinggal kita masuk lagi ke bagian ini. Lalu pilih hapus. Oke. Dan lakukan ke beberapa aplikasi yang ingin kita hentikan langganan pembayarannya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menghentikan langganan pembayaran di Google Play Store. Dan semoga trik singkat ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.